Selamat datang, Pemirsa Tim Pemadam Kebakaran Dinas Kehutanan Riau. Kesulitan menangani kebakaran hutan yang melanda Provinsi Riau akibat jumlah personel yang terbatas. Akibatnya dalam kurun waktu 15 hari, sekitar 2.000 hektare lahan dan hutan hangus terbakar. Selain itu, regu pemadam juga sulit memadamkan api karena berada di lahan gambut. Akibatnya kebakaran lahan di Pekanbaru dan sejumlah kota di Provinsi Riau masih terus berlanjut. Kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan juga menyelimuti wilayah ini. Kebakaran lahan di Pekanbaru diduga disebabkan akibat pembukaan lahan perkembunan oleh warga dengan cara membakar. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau, Sahroji, mengaku kewalahan mengatasi kebakaran lahan dan hutan ini. Sahroji juga mengungkapkan kebakaran lahan terjadi di lahan masyarakat dan bukan di lahan perusahaan. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau Hampir 2.000 hektaran, saya kira, seluruh riau ini, kalau nggak salah ya, tapi sekitar total hampir 2.000-an sekitar itu. Pak, itu kan lahan perusahaan.